Intro Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Camping kali ini kita ke kawasan Sentul lagi, gak habis-habis ya emang Sentul ya. Ada banyak banget camping ground disini. Yang kita datengin namanya Palemboko. Adanya di tepi jalan dari kilometer 0 Sentul nanti mengarah ke jalan Prabowo-Cisadon. Tapi jangan masuk ke jalan itu ya, kita terusin aja ikut jalan utamanya ke arah Megamendung. Terus camping groundnya nanti ada di tepi jalan. Pakai Google Maps gampang nyarinya, ketik Palemboko. Masuk gerbang nanti akan ketemu jalanan tanah yang dilapisi Makadam. Camping groundnya memang agak masuk ke dalam. Kita camping disini ikut eventnya komunitas Camperfan Jakarta Raya, Maret 2023. Jadi pendaftaran dan tiket masuknya udah diorganisir sama Panitia. Lumayan ya jalannya ke dalamnya ini tuh ya, kayak tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau siang enak, malam kalau kita merabak-merabak. Kalau nggak banyak tanda. Tuh, weh rame ternyata. Udah, nggak kok ular. Ini apa ini? Tuh, jalanannya lewat sini. Tuh, parkir, kolam renang, office, penghinapan. Oh, di penghinapannya. Iya. Lahan camping disini lumayan lega ya buat Camperfan. Asal mau ke bagian belakang. Soalnya kalau bagian depan agak terbatas spacenya. Tuh, di atas ada lagi. Coba di wiper. Sebagai yang datang belakangan, kita udah nggak dapet jatah lapak di depan. Udah penuh. Nah, kalau di belakang sini, malah lebih asik, lebih alami, malah enaknya lebih sepi. Di belakang sini kita ada barengannya. Sesama yang baru datang, double cabin, punyanya Om Adit. Kali ini kita camping bawa Pajero dan nggak bawa rooftop tent. Ada mainan baru sih, baru nyoba lagi tepatnya. Yaitu membangun flysheet dengan tampilan rapi. Sekalian berguna juga buat ngelindungin tenda yang akan kita pasang nanti. Jadi setelah sekian lama kita pakai rooftop tent, kalau camping sekarang kita pakai tenda yang nempel di tanah lagi. Ini dia tenda kita di paling ujung banget di camping run Kalembokokar. Karena kita datangnya udah agak sore. Hari Sabtu sore nungguin Keano dulu acara sekolah baru kita ke sini. Ini dia nih tenda yang kita pakai. Ini tenda ini pernah nemenin kita ke Dieng. Nemenin kita ke apa namanya di Dieng itu gunung apa ya namanya? Gunung Perahu. Ini tenda yang kita bawa ke Gunung Perahu. Kemudian kita bawa juga ke Surya Kencana, alun-alun Surya Kencana di Gunung Gede. Kemudian banyak lah pisahnya ini tenda. Nah itu Papa Herwin. Papa Herwin lagi masangin tenda. Tuh dia. Udah selesai belum, Pak? Udah. Hillman ini enak sih, lega. Apalagi kali ini kita camping cuma bertiga ya. Karena Mbak Lana ada acara sekolah besok. Nah, tuh ya. Terasnya tuh. Terasnya lumayan sebenarnya. Kalau teras ini kita bisa masak juga di sini. Tapi kan pemandangannya begitu ya kurang. Makanya kalau pasang flysheet gini set itu tuh. Nah, ini dia. Kita bisa melihat pemandangan perbukitan sentul. Terus itu di bawah sana tuh udah penuh banget. Orang-orang lenda malam minggu namanya juga ya. Itu perbukitannya. Ini bisa kita lihat. Kita kali ini gak bawa lendi. Bawa Pajero aja karena buru-buru juga. Tuh. Manawannya ada belakang bukit-bukit. Besok kayaknya enak nih kalau mau lari atau trekking. Taraaa! Ini dia. Ini Pajero kita. Itu Papa Herwin. Dan di sebelah tuh ada Om siapa ya namanya? Om Adit. Sebenarnya dia pakai awning matlife juga. Tapi kali ini kalau kita bawa Pajero gak ada tenda yang terpasang. Ini sebenarnya kita pengen beli ijo army sih. Tapi kenapa dapet ijo-nya begini ya? Army enggak. Ini lumayan kan? Penjelang gelap, suara serangga mendominasi suasana. Enak dan tenang banget dengernya. Padahal ini berisik ya suara serangganya. Tapi kenapa bikin perasaan adem ya? Beneran kita bisa healing mendengarkan suara alam. Kalau dipikir-pikir, padahal lokasi ini kan adanya di pinggir jalan raya banget. tapi karena campsitenya agak masuk ke dalam tadi ya, lihat ya. Suasana tenangnya dapet gitu. Nyaris gak kedengeran suara kendaraan yang lalu lalang. Sementara di lapak kita yang baling ujung cuma ada dua kendaraan. Nah, tuh lihat tuh. Di bagian bawah kelihatan rapet banget tenda-tendanya. Semua adalah peserta acara camper van Jakarta Raya. rata-rata bawa keluarga. Emang nih, kalau yang demen-demen camping begini nih, apa ya, kayak family-family man gitu ya. Hobi gitu, bawa anak, bawa istri gitu. Seneng nih ngeliatnya. Di atas, kita tuh nyeduh bandrek baduy. Ini oleh-oleh Papa Herwin waktu ikutan camping bareng komunitas Madlife di Galunggung beberapa waktu lalu. Aduh, ini bandrek ya. Pades banget. Di camp Palemboko ini, tarikan kabel listrik nyampe ke lokasi tenda. Jadi, jangan khawatir gelap ya. Disedihin kok ada aliran listrik. Kalau mau masak-masak pakai rice cooker gitu kan, atau mau nyalain lampu yang butuh listrik, atau mau kerja, narik-narik kabel buat laptop, bisa juga nih. Jadi, work from camping ground ya. Sementara, jaringan telepon dan internet, nah ini, masih oke lah, masih bagus, masih bisa buat maraton nonton Netflix. Nah, cakep kan? Dan ini saya ketua, terus ada senataris, oh memang mungkin nggak dapet ya? Lepas isya, ada acara Silaturahmi komunitas Kemperven Jakarta Raya. Sambil makan malam, ada nasi uduk dan nyemil-nyemil gratis yang disediakan sama panditia. Ini anaknya nih ya, lokasi ini juga menyediakan semacam aula gitu. Jadi bisa dipakai kalau ngadain acara bareng komunitas ataupun outbound. Mau sama teman-teman kantor, keluarga besar, ayo sok atuh, mari, ada bisa pakai nih aulanya. Aplausos 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 Pagi di Palem Boko, kembali sepi dan tenang. Uh, ini ya, kalau malam suara jangkrik, kalau pagi suara burung. Masya Allah. Kedengeran disana-sini Terima kasih telah menonton Niat banget dia bawa sepeda Kita tuh gak bawa sepeda, gak muat mobilnya Belum pasang tuh cantelan-cantelan buat sepeda Itu apa ya, tangan ayam atau apa ya Pak? Tangan ayam tadi tuh bagus banget Coba aku disini Sementara Mama Yosi siap-siap bikin sarapan Pagi ini mau coba bikin nasi lewat plus bakwan Bumbu nasi lewat simple aja ya Pokoknya semua yang ada Bawang merah, bawang putih, kasih cabai Kalau ada daun salam, kalau ada lengkos Pokoknya ada di rumah Kemarin dibawa-bawa dikit-dikit Terus dimasukin langsung aja ke dalam nesting Bareng sama berasnya gitu Terus yang bikin tambah sedap Ada ikan asin, dicampurin semua tuh Campurin, tunggu Masak di nesting, tunggu sampai matang Sementara bikin bawangnya kebeneran Di rumah ada kol tinggal setengah Dan ada tepung bakwan instan Beli kalau tepung bakwannya Gak ada balana kan ya Jadi perlengkapan masaknya juga bawang kecilan Bawang yang simpel-simpel aja gitu ya Sebisa mungkin masak itu cepet Dan anti ribet Kalau enggak nanti waktunya habis buat masak Gak bisa buat leleh Atau menikmati pemandangan Kecuali emang hobinya masak outdoor ya Itu beda Silahkan habiskan waktu untuk memasak Kalau emang hobinya masak di luar Betul kan Selagi camping Nah menjelang masakan matang Keanu baru deh keluar tenda Bisa ayo ini anaknya Enak banget loh Dia tidurnya semalam Meskipun enggak dingin banget Tapi emang sih Udara di sentul ini sejuk Masih bisa tidur enak lah Kalau kita selimutan tipis-tipis Juga masih nyaman Dan pules pokoknya Akhirnya Kita sarapan nasi liwet Pakai telur ceplok Taruh segitu tambah bakwan Sama kerupuk putih Kerupuk black Yang kebetulan kita bawa Bekel dari rumah Ada sisa-sisa di rumah Pokoknya bawa aja Pokoknya ini mantap lah Sarapan Yang kurang tinggal sambal Sama lalap Next time ya Lupa nih Biasanya bawa sambal-sambal Botolan itu loh Sambal bawang kek Sambal apa Sambal cumi itu kan Suka ada tuh Yang udah jadi Sebelumnya pada lu sering bawa ya Kenapa sekarang gak bawa Laka-laka ada sih Laka-laka ada sih Udah enak ya Gak usah pake garup Gak apa-apa ya Gak apa Garup buat nasi Gak ada ya Garup mendingan Nanti buat telurnya Apanya Jadi maksudnya Biar gurih gitu Biarkan nasi uduk Enggak Udah udah gurih Terus lauknya Bakwan Bikin bakwan Kiana dari semalam Agak pilk Makanya pake jaketan Minum obat apa Minum obat apa Adek Mama tau adek kenyang Kenapa Makan bawahnya banyak banget Tadi Cuci tangan Tuh Di bawah pohon palmi itu ada keran Oh iya Oke Bisa kan Apakah nasi liwutnya cukup sukses Agak sepi Kurang sayur apa kurang apa itu ya Iya kurang sayur ya Tapi nasi liwut pake sayur Ikan asin sih Tadi aku mau gorengin ikan pedas Benernya Tidak ada ikannya Iya tapi ternyata kurang asin Ikan itu jambalnya Selain keberhasilan bikin nasi liwut Adalah keberhasilan Bikin flysheet Marah banget sih Baru sekali bisa bikin flysheet bagus Gini Tadi kita kayak telunin ya Iya Jadi mudah banget Terpah buat kotong daging Ini kayak tenda pengungsian Waktu ini kan ngikutin tenda kan belakang Iya Tapi Iya bisa sih Tapi maksudnya Nih harusnya disini nih Di tengah sini nih Kita taruh tiangnya di tengah sini Ini tuh Ini aja yang mau ikutin tenda belakang Tapi kita keliling Palembokoh Ini tenda kita Sama tenda om adik Adanya di bagian yang paling ujung Dari camp ini Ini juga bisa sebenarnya Tapi kita gak bisa camping Di sebelah mobil Mobilnya harus parkir di luar Terus gara tendanya kesini Setelah kenyang Mulai jalan-jalan Explore lokasi ke bawah Untuk turun Nah Sebelah situ tuh Itu tuh Nah Itu ada keran Jadi kita bisa pakai Nih Tempat kita camping tuh ya Ada atas Ada atas Ada Tauran air Nah ini rame Kalau disini Semalam kita gak kebagian Disini tempatnya Kemarin tuh cuma ada satu Makanya Gak enak berdua sama om adik Masa kita pisah-pisah Ya ke atas Kan ter mandi Kenapa rumah mandi kesini Gimana Cukup bersih lah lumayan Airnya juga banyak Ini rame Kalau disini Belum dirumai Ini disini rame Tari om Nah kalau disini tuh Masuknya dari sini Mobil Lumayan lah Kalau yang agak Ceper-ceper Agak harus hati-hati ya Bisa Tapi mesti pelan-pelan Asap Biar gak gasp Ini buktinya Bisa nih Tuh Terus sih Kalau camping bareng ini Banyak yang bisa dilihat Ide pasang flysheet Atau Ide Tenda baru Ini Enak nih Offroad Mobil ini Oh boy Ini aja nih Mantap Mau berdua Bisa keluarga Iya Ada kolam renang deh Ada mau bawa wajir renang gak Eh udah ya Kalau kita camping disini Enaknya Bisa nih Sekalian berenang juga Di kolam renang yang ada Karena udah paketan Gak usah bayar lagi Cocok tuh ya Emang bawa keluarga Dan anak-anak gitu Terus ada kantin juga disini Bisa jajan Tadinya Keanu udah mau langsung nyemplung aja Tapi kita tunda dulu Biar kita ajak jalan-jalan nih Sampai ke ujung Palembokok ini kayak gimana sih Camping groundnya ya kan Ada mau langsung berenang Kita mapping lokasi Mau jalan-jalan dulu sebentar Ini kita bisa jajan disini Kantinnya bagus Bersih Mantap Kenil sih Tidak GMA, ya Nangin Tidak Sebenernya kalau sarapan udah disediain sama panetia, cuma kan ya males banget turun agak jauh dari tenda buat sarapan doang gitu. Jadi yaudah lagi pula udah kandung masakan, lebih enak lagi masak sendiri, cek adalah. Maksudnya kalau masak sendiri makannya bisa banyak, gak malu. Terus kalau kita gak mau nenda, disini ada penginapan juga. Penginapan Vila? Bisa disini tuh, ya kan? Seru ya kalau camping keluarga disini. Jadi kalau kita ngajak keluarga misalnya kakek nenek yang udah sulit beraktifitas gitu atau sulit tidur di dalam tenda, bisa tidur di kamar-kamar kayak gini nih. Sewa kamarnya 600 ribu per kamar. Banyak juga ya dek, kamarnya banyak ya dek. Nih. Tapi kalau disini kita gak bisa camping sebelah mobil ya dek. Mobilnya parkir di bawah ya. Sementara untuk paket camping, kalau kita bayar sendiri ya, mulai dari 225 ribu rupiah itu udah termasuk dipinjemin perlangkapan camping. Terus kalau cuma mau masuk aja, bawa perengkapan sendiri, masuk 10 ribu per orang. Kalau mau berenang, nambah lagi 15 ribu. Udah bener tuh, paketan kayaknya lebih murah. Sementara parkir mobil ya, 10 ribu sama parkir motor 5 ribu. Buka warung ini. Ya ya ya. Mantep tuh ya. Mbak Wan juga nih, Mbak Wan. Udah udah panas. Udah udah panas, udah udah kecembur dari tadi. Iya. Penggorengannya mantep nih. Iya, itu. Justru yang kayak gini jam terbangnya udah tinggi nih. Oh iya. Tau nggak, bini mau masuk ganti. Nyari penggorengan nggak ada. Ini lecun udah kemana-mana. Udah jam kemana aja. Siap camping jadinya ada aja. Nggak hilang-hilang. Jimat ini penggorengannya. Bro, kita masuk ajak anak, bro. Ajak anak kayak ngeditnya suka-suka. Kalau luang baru di-edit, kalau nggak ya. Kami ketemu dengan banyak peserta camping jakra yang lain. Menunya ternyata sama loh. Pada suka juga bikin Mbak Wan. Mungkin karena mudah ya. Dan murah modalnya. Sampai bapak-bapak nih pada turun masak bikin Mbak Wan juga. Enak juga nih bikinannya kan. Tau gitu, kita tinggal minta tuh tadi tuh kesini. Nggak usah bikin sendiri. Paling seneng ya kalau camping rame-rame gini. Kita ngeliatin model-model tenda orang. Bagus ya. Ngecamnya lama enak ya. Termasuk diantaranya ngeliat rooftop tent tetangga. Penasaran ngeliat bagian dalamnya tenda pop-up gini. Udah sering lihat. Cuman bagian dalamnya belum pernah masuk. Ini punya Tante Heti. Kayaknya simpel banget ngebuka dan pakenya. Malum ya. Namanya juga Mama. Suka penasaran. Mohon maaf nih. Naik aja Tante. Naik aja Tante. Boleh ya? Boleh. Ngintip siapa tahu. Cucok. Cucok lah. Gede kok Tante. Oh iya bisa buat dua orang ya. Tiga anak kecil bisa lah. Iya bisa. Terus ini hard case ya. Praktis tapi ini ya praktis. Iya paling gampang. Enak Tante. Iya. Ngelipatnya yang penting nggak ribet ya. Enggak. Cuman ini nih. Tali ini. Yang belakang. Talinya ditarik. Di luar kalau udah camping tinggal buka aja. Jemur ya. Jemur. Kasurnya diangkat. Kasurnya diangkat tau. Iya. Dijemur kasurnya kan. Mungkin kan ada lembab-lembab juga. Bukan bocor. Cuman apa. Embun. Ya berenang yuk. Abis liat tenda kita balik lagi deh akhirnya. Ke kolom renang. Dan yang nyanyi tadi tuh ya. Tadi liat kan. Ternyata masih lanjut dong nyanyinya. Nggak bisa abis tuh nyanyi seharian. Seru sih bapak-bapak ini. Pada happy kayaknya kan. Sejenak lepas dari rutinitas tuh kan. Terus beraktifitas di alam terbuka. Gudala. Nggak bisa colleges. Salah, bisa. Udah. Sebah yangれ justuso ke doritas tuh. Sentul itu kan bagusnya gak jauh dari Jakarta ya Jadi waktu tempuhnya gak pake lama Bisa cepet belak-baliknya Sebentar aja berangkat dari rumah Udah dapet suasana yang bertolak belakang dengan kota Jadi gak habis di jalan waktunya Kami berenang sebentar Lumayan lah olahraga tipis-tipis kan ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! bagus deh sana tuh itu apa ya di atas sana ya tanjakannya parah banget kenapa jalannya begitu deh ragu juga apakah jalan yang kita lalui ini jalan umum atau jalan pribadi dan ternyata bukan jalan umum ini lahan milik pribadi karena ada gerbangnya mungkin dibangun buat lahan peristirahatan yang punya eh jalan lagi yuk sana lagi yuk ya deh ini buat trek sepeda enak banget nih deh buat main sepeda enak banget ini semuanya bersih airnya jernih tapi ada beberapa sampah yang orang tukup kalau bawa sampah sembarangan tapi ini jalanan di belakang Pak Lemboko keren banget isik banget ya coba bayangin kalau kita punya lahan segini luas kan aduh bisa puas-puas gitu setiap akhir pekan kita main disini oh iya ada kolamnya keren banget ya lahan kesana tuh ya Allah ini kita kaget banget deh di bagian ujung ternyata ada pekerja yang bertugas ngebersihan terus kita dapet bocoran kalau ini ternyata bukan lahan pribadi ini tempat apa sih Bu tapi tanah milik instansi ha? setiap oh setiap punya itu hospital punya siapa? hospital oh itu gerbangnya di depan itu ya Bu di belakang sana ya apa? gerbangnya ya oh banyak taman pak pak kayaknya kami nyasar nih pak nyasar nginep di Palemboko iya iya pas keluar kok ada jalanan bagus diikutin oh mata air itu mata air di bagian ujung ada sumber mata air yang dilengkapin sama rumah jatuh bagus di sini iya bagus banget ini dek kita kembali ke perkemahan tempat camp kita yaitu Palemboko kenapa sepi? karena ini emang ternyata bukan jalan umum ternyata privat ini privat ini menjelang tengah hari kita meninggalkan lokasi kembali pulang ke depo aku cuma ngeri ada ular tapi jarang kita ketemu ular perasaan selama kita campnya gak pernah ketemu ular apa ya? pernah tapi mati ular ya gimana? ya wah rame nih liat Be wah kan beda lah nih bukan yang Jakarta beda rombongan ya? ini baru datang yang waktu bertambah kali itu lumayan tuh kayak ini ya jadi gak pernah lihat ini dulu kayaknya pernah rame banget ya 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 menjelang kilometer Nol Sentul kita sempat mampir di cafe dan Resto Honeyland namanya buat makan siang dan ngemil kenapa milih kesini? ya gak apa-apa random aja karena pengen nyobain kayak gimana sih nongkrong di cafe bilang yang sentul kan? belum pernah mohon maaf yang jelas view nya bagus dan Alhamdulillah makanannya juga enak kalo Ade lebih suka disini tapi kalo papa lebih suka disini sebelah itu adalah kopi konek kame banget ya kopi koneknya tuh oke ini kapus cino cincang oke terima kasih ya sudah tanya Ade terbiti terima kasih Mbak ini sendoknya ya silahkan ini anak udah kelar kelar makan ini apa dek? spaghetti carbonara iya mantap mantap itu punya mama-mama papa loh kok begitu ya berarti ini punya pang hahaha ciao panin reng capcin capcin demikian cerita ajak anak kali ini tetap ikuti perjalanan ajak anak berikutnya assalamualaikum uch w 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 Terima kasih.